Sementara pada saat penurunan bendera di Sadam Merdeka, Presiden Jokowi kembali memberikan hadiah bagi para tamu undangan yang mengenakan pakaian adat terbaik. Ada lima tamu yang mendapat sepeda dari Presiden Jokowi. Kami juga ingin memanggil sekali lagi kepada Azalea yang mengenakan pakaian adat Rote. Beragam penampilan para tamu undangan yang memakai baju adat merayakan upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan keberagaman Indonesia karena kekuatan Republik Indonesia adalah keberagaman. Kali ini hadiah sepeda diberikan saat upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Tim memilih para warga, pemenang adat terbaik diantaranya Azalea, Susanti, Carlina, Adrian, dan Riki. Usai para pemenang dibacakan keempatnya maju ke depan karena salah satu pemenang Azalea tidak hadir, maka tidak membawa pulang sepeda. Totalnya ada lima, tapi satu nanti dikirimkan ke rumah ya. Pak Presiden Joko Widodo, luar biasa.